hai assalamualaikum welcome to my channel kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara pembuatan jepit rambut rajut motif bunga ya langsung saja kita mulai ke cara pembuatannya alat dan bahan dua buah jepit rambut yang kedua benang poli cherry warna yang diinginkan saya menggunakan tiga buah benang ini HP nomor 1,7 atau nomor 2 langsung saja kita buat yang pertama simpul lalu perhatikan kita akan merajutkan ke jepitannya kita buat satu buah SC di jepitan ini seperti ini kita buat satu buah SC ya satu buah aja lalu kita akan membuat 5 CH atau 5 rantai ini ujung benang tidak kita bawa kita tinggalkan lalu di sebelah sini akan kita buat 20 SC ya teman-teman seperti ini oke setelah jadi ini 20 lalu kita buat 2 CH atau 2 buah rantai untuk di sebelah sini kita buat 19 SC ya karena tadi di awalan kita sudah membuat satu buah SC jadi total keseluruhannya tetap jadi 20 SC ya teman-teman ini saya skip setelah sampai kita disini hingga yang ke-19 lalu ini akan kita slip stitch ke SC yang pertama kali kita buat ya ini akan kita kedepankan ujung benang awalan tadi lalu kita akan buat HDC disini kita bawa ujung ujung benang yang awalan tadi ini seperti ini kita buat HDC ya ini kita lakukan hingga 5 kali setelah jadi 5 HDC ini akan kita slip stitch ke bagian SC sini awalan sini ya SC nya kita slip stitch lalu ini akan kita matikan lalu setelah kita matikan kita putus benang menggunakan korek nantinya ya seperti ini oke ini kita putus menggunakan korek lalu kita akan merapikan benang ke balik sini ya sebelah sini maksudnya seperti ini oke oke nanti dia akan tertutup seperti ini ya ini akan kita lem nanti dan ini juga kita lem kita buat 2 buah ya oke saya menggunakan lem uhu teman-teman juga boleh menggunakan lem tembak atau lem batang kita lem kita lem bagian sini dan sebelah sini juga oke kita kasih dua-duanya ya oke setelah jadi kita lem dua-duanya kita akan membuat inti atau sari dari bunga ya saya menggunakan benang warna putih kita akan membuat enam SC magic ring oke kita tarik ujung benang untuk merapatkan bagian tengahnya supaya tidak nampak celah lubang lalu di slip stitch oke oke kita akan memutus benang menggunakan kore ya ini akan kita buat dua buah karena jepitan kita ada dua buah kita lapikan oke ini dibuat dua buah oke oke setelah jadi kita lanjut ke pembuatan bunga saya menggunakan benang warna hijau sebelumnya kita buat simpul terlebih dahulu seperti ini lalu lalu kita akan membuat tiga CH untuk awalan atau tiga buah rantai satu dua tiga lalu kita bikin dc seperti ini atau dc atau dc kita buat di lubang yang selanjutnya ini kita buat seperti ini tidak langsung kita tarik seluruh hat ini kita lakukan hingga tiga kali dc di lubang yang sama satu kali lagi ya oke lalu kita akan tarik ini keseluruhan setelah itu kita buat rantai tiga buah atau tiga kali lalu kita masuk ke lubang yang selanjutnya ini akan kita lakukan hingga enam kelopak saya ulangi sekali lagi tiga buah CH lanjut di lubang yang sama ini untuk yang selanjutnya lalu kita buat tiga dc lalu tarik keseluruhan seperti ini buat tiga rantai lagi kita lanjut ke lubang yang selanjutnya di sini kita slip stitch terlebih dahulu oke buatlah ini hingga enam kelopak ini sudah saya skip ini sudah saya skip ya lalu kita rapikan ini lipatannya menghadap ke bagian belakang ya supaya rapi setelah jadi kita balik lalu itu ujung benang yang kita putus kita rapikan menggunakan kore api ini kita buat bunga seperti ini dua buah ini sudah jadi tinggal kita tempel bunganya di sini ya teman-teman oke jepitan rambut rajutnya sudah jadi ya teman-teman ini sudah bisa kita gunakan untuk anak gadis seperti ini oke sudah jadi oh iya teman-teman jangan lupa ya di like subscribe dan tekan loncengnya ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya terima kasih wassalam dadah dadah